Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan ke praktikum ke 10 tentang jaringan jadi untuk materi kali ini tentang router router adalah device yang bekerja hingga layar 3 jadi dia mengenali alamat IP kemudian memiliki lebih dari 1 alamat IP karena fungsinya adalah untuk menghubungkan jaringan yang berbeda jadi dia memiliki alamat IP untuk tiap jaringan yang dihubungkannya lanjut ke percobanya jadi kita buat 2 jaringan ini 1.0 dengan 2.0 untuk tiap jaringan diwakili dengan beberapa PC dan switch kemudian untuk menghubungkan 2 jaringan ini kita pakai router dan untuk konfigurasi routernya dipakai laptop nanti kita hubungkan dengan jaringan kita hubungkan dengan kabel konsol ditambahkan beberapa PC kemudian switch dan router untuk jenis routernya pilih yang generic router PT kemudian hubungkan dari router ke jaringan 1 jaringan 2 dari switch ke tiap PC oke berikan label untuk membedakan kedua jaringan tersebut ini saya beri kotak untuk jaringan pertama ini kotak untuk jaringan kedua 10 1 1 0 plus 2 4 10 1 1 2 kemudian untuk alamat router itu biasanya diberikan nomor host yang paling awal titik 1 atau nomor host yang paling akhir titik 254 untuk kali ini kita samakan saja jadi untuk alamat router alamat host yang paling awal titik 1 oke untuk konfigurasi router yang dunia nyatanya itu pakai device lain karena routernya gak ada displaynya seperti ini jadi kita gunakan misalnya laptop nanti untuk konfigurasinya dari laptop colokkan ke kabel konsol ke port konsol ini kemudian ini routernya yang generic kita bisa menambahkan interface lagi jadi misalnya kita mau tambahkan colokan ethernet kabel 1 cfe ini matikan dulu kemudian cari yang 1 cfe ini copper fast ethernet kalau sudah dinyalakan lagi nanti interface nya bertambah oke jadi untuk konfigurasi router di dunia nyata kita pakai komputer atau laptop yang ada layarnya misalnya laptop kemudian hubungkan ke router di port konsolnya konsol masuk ke serial di laptop oke seperti itu kemudian masuk ke laptopnya nanti di laptop masuk ke desktop buka terminal ini sudah konfig serialnya default saja klik ok ini sudah masuk ke routernya di nama routernya dari Cisco kemudian nama OS nya Cisco iOS terus ke bawah ini kalau ada dialog konfig inisial no ini kita mau konfig manual router dan masuk ke routernya jadi promptnya seperti ini oke ini untuk reel nya kayak gini tapi kalau dipakai tracer kita bisa langsung ke routernya kemudian ke CLI sama terus perintahnya apa aja bisa pakai tanda tanya itu perintahnya ada connect disable disconnect dan seterusnya untuk masuk untuk masuk ke root ke super user kita pakai enable nanti promptnya berubah ke tanda hash jadi masuk ke root kemudian masuk ke konfigurasi konfigur ini di tab aja bisa auto complete terminal udah masuk ke konfig kita bisa ubah hostnamenya misalnya R0 di hostnamenya berubah kemudian kita berikan password jadi enable password misalnya 1234 oke kita coba keluar exit exit kita coba ke root enable ini ada passwordnya yang tadi terus configure terminal oke terus untuk memberikan alamat IP kita cek port mana yang terhubung ke jaringan 1 di hover saja disini kalau di hover belum keluar ke option preferences klik yang sini show port label di hover disini jadi dari router FA0 yang terhubung ke jaringan 1 kemudian ini harusnya FA1 terhubung ke jaringan 2 jadi yang FA0 kita berikan alamat 1.1 FA1 kita berikan alamat 2.1 ini masuk ke enable config terminal kemudian interface faceternet 0.0 itu 1.1 faceternet 1.0 2.1 oke kita udah masuk ke config masuk ke interface ini bisa disingkat F0 0.0 kemudian IP address 10.1 1.1 1 subnet 24 kemudian kita nyalakan karena defaultnya interface nya adalah mati di Cisco oke udah nyala cek disini udah hijau nih jadi di hover aja di routernya nanti cek alamat IP nya lanjut ke yang interface sebelahnya FA1 slash 0 berikan alamat IP 1.2 titik 1 slash 24 kemudian nyalakan interface nya oke udah nyala terus selanjutnya kita set pool DHCP jadi yang kemarin DHCP nya dari server yang sekarang karena kita pakai router DHCP nya kita taruh di router supaya gak membutuhkan server tambahan untuk setting nya kita berikan nama pool IP DHCP pool net 1 misalnya ini namanya bebas kemudian jaringannya kemudian default gateway default router ini alamat routernya dari jaringan 1 dia akan dilempar ke 1.1 kalau alamatnya di luar jaringan tersebut udah exit terus set yang jaringan 2 alamat jaringannya kemudian default gateway nya terus kita bisa exclude alamat yang tidak masuk ke pool DHCP jadi disini sistemnya pengecualian jadi kita kecualikan nomor host dari nomor 1 1 sampai 10 jadi nanti kalau ada klien DHCP dia mulai dari alamat 11 yang jaringan 1 1 lagi yang jaringan 2 oke kalau udah exit dari config exit dari eh sebentar di cek dulu tampilkan config yang sekarang ada hostname r0 password 1234 dan seterusnya ini bisa kalian simpen nanti bisa di set lagi di routernya karena berbasis text kemudian untuk menyimpan config nya di copy dari yang sekarang running config ke startup nanti kalau routernya reboot itu config nya sudah ada enter aja oke terus kita cek di PC nya jadi DHCP sudah harusnya disini alamatnya 1.11 oke yang jaringan 2 ini mulai dari 2.11 oke terus kalau sudah di tes paling gampang pakai simple PDU dari PC 0 ke PC 3 hasilnya disini oke yang pertama tes ping nya fail gagal karena ini ARP dulu jadi bisa diulangi lagi ini hapus ulangi lagi ini yang kedua PC 0 PC 3 udah berhasil yang kedua